Bagaimana ceritanya roh kudus bisa diangkat? Buat teman-teman semua persahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Pada video kali ini teman-teman saya akan membahas menanggapi jawaban dari Pak Dajen ya Ketika ada salah seorang ustad yang menanyakan kepadanya Bagaimana kisahnya atau ceritanya ketika roh kudus itu diangkat menjadi Tuhan Dan Pak Dajen ini menjawab bahwa malaikat dan roh kudus itu adalah sama-sama sebagai ciptaan Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini Terkait roh kudus tadi Bagaimana ceritanya roh kudus bisa diangkat menjadi Tuhan? Roh kudus dalam bahasa asli hagyas peniomatos yang dikhususkan Nah roh kudus dan malaikat itu adalah ciptaan Pertama diturunkan sesudah disalmasi naik ke sorga pada hari Pentecostal Itu adalah janji Sebetulnya roh itu sudah ada Pada perjanjian lama sudah ada roh Tetapi disebut roh kudus pada perjanjian baru Lalu ada pertanyaan bagaimana roh kudus itu disebut Tuhan? Nah seperti saya katakan bahwa roh kudus itu adalah ciptaan Saya berikan contoh begini Ada dua hal Lego dengan logos Lego adalah perkataan Allah dan pikiran Allah Itu adalah Allah sampai cipta Satu persen Allah sampai cipta Lalu dia keluarkan firman Itu logos Ataupun dia ciptakan roh Nah roh ini bukan Allah Seperti saya katakan begini Pedang dan cemumuk Ini pedang dan cemumuk Ini saya keluar dari ciptaan saya Pedang dan cemumuk Ini pedang ini bukan danca Tapi pedang itu Sekalipun ciptaan atau dari saya Dia tetap pedang Saya tetap danca Atau begini Meja adalah ciptaan saya Maka meja tidak boleh disebut danca Atau sebaliknya Demikian Roh itu adalah ciptaan Dia tidak bisa disebut Tuhan Tidak bisa disebut Allah Karena roh itu adalah ciptaan Ketika dia diciptakan Lalu disebut Allah Maka sudah banyak Allah Nah saya mengambil secara singkat saja Videonya teman-teman Dimana menurut pendangan Pada Jed ini Dan dia ini ngomong Tanpa dalil ya Tanpa ayat yang membuktikan Bahwa roh kudus itu Adalah ciptaan Adalah ciptaan Dia tidak bisa menampilkan Ayat-ayat Dia hanya Ngomong sesuka hatinya Dia hanya bicara Sesuai dengan Keinginannya saja Nah teman-teman Pertanyaannya Apakah Benar Seperti yang dikatakan oleh Pak Dajat ini Bahwa roh kudus itu Adalah ciptaan Mari kita cek Karena tidak ada Di dalam ayat Manapun Dalam kitab suci Kristen Yang mengatakan Bahwa roh kudus itu Adalah ciptaan Nah jadi Mari kita coba Mulai lihat dulu Dari Yohanes 4 Kita lihat Yohanes 4 Ayat 23 Sampai 24 Ini perkataan Yesus Atau percakapan Yesus Kepada Perempuan Samaria Yang bertemu Dengannya Di sumur Yaakob Begini perkataan Yesus Di Yohanes 4 Ayat 23 Sampai 24 Tetapi Saatnya Akan datang Dan sudah Tiba sekarang Bahwa Penyembah Penyembah Benar Akan menyembah Bapak Dalam roh Dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Perhatikan Di ayat 24 Allah itu Roh Perhatikan Teman-teman Allah itu Roh Dan barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembahnya Dalam roh Dan Kebenaran Nah Seperti apa yang Disampaikan oleh Pada Zedmuma Tadi Mengenai Roh Kudus Sebagai Ciptaan Dia Hanya Berkata-kata Sesuka hatinya Tanpa Dalit Nah Sesuai dengan Yohanes 4 Ayat 23 Sampai 24 Dimana Disana Dikatakan Bahwa Allah itu Adalah Roh Nah Bagaimana Mungkin Roh Allah itu Diciptakan Oleh Allah Sendiri Bagaimana Mungkin Allah itu Menciptakan Hakikatnya Sendiri Nah Disini Dikatakan Allah itu Roh Atau Roh Allah itu Sama dengan Roh Kudus Dan Itu yang Diutus Kepada Manusia Atau Di hari Pentecostal Karena Yesus pada saat itu Sebelum dia Naik ke surga Dia sudah Menjanjikan Bahwa Dia akan Mengutus Roh Kudus Atau Roh Kebenaran Itu Kepada Manusia Untuk Menginsafkan Manusia Akan Dosa Atau Menginsafkan Dunia Akan Dosa Nah Jadi sudah Jelas disini Kalau Pertanyaan Dari Ustadz itu Dia bertanya Bagaimana Ceritanya Roh Kudus Itu Diangkat Jadi Tuhan Maka Saya Mau Menyampaikan Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengangkat Roh Kudus Itu Sebagai Tuhan Melainkan Roh Kudus Itu Memang Dari Dulunya Sudah Merupakan Roh Allah Jadi Itu Yang Mereka Permasalahkan Karena Mereka Bingung Masalah Teritunggal Ada Bapak Ada Anak Dan Ada Roh Kudus Nah Kalau kita Kembali Lagi Tentang Yesus Ya Dia kan Pada mulanya Firman Firman Itu Dan Firman Itu Adalah Allah Sendiri Dan Firman Yang Adalah Allah Itu Telah Menjadi Manusia Firman Yang Adalah Allah Yang Mana Ini Di Yohanes 4 Ayat 24 Allah Itu Roh Nah Itu Berada Dalam Satu Hakikat Dan Saya Mau Katakan Sekali Lagi Tidak Ada Ayak Manapun Kamu Temukan Dalam Alkitab Yang Mengatakan Secara Eksplisit Bahwa Roh Kudus Itu Adalah Ciptaan Kecuali Malaikat Nah Bagaimana Penciptaan Malaikat Kalau kita Melihat Apa yang Dikatakan Oleh Polus Bahwa Semua Yang Disorka Dan Yang Dibumi Itu Diciptakan Melalui Yesus Kristus Mari kita Lihat Di dalam Kolose Mari kita Lihat Dalam Kolose 1 Ayat 16 Sampai 20 Saya Menjelaskan Ini Secara Sederhana Saja Teman Temannya Saya Tidak Mau Panjang Lebar Saya Hanya Membuktikan Bahwa Roh Kudus Itu Berbeda Dengan Malaikat Malaikat Itu Merupakan Ciptaan Sedangkan Roh Kudus Itu Merupakan Roh Allah Itu Sendiri Dan Tidak Ada Yang Menciptakan Karena Dia Adalah Allah Seperti Yang Dikatakan Oleh Yohanes Bahwa Allah Itu Adalah Roh Di Dalam Kolose 1 Ayat 16 Sampai 20 Saya Bacakan Bagi Kita Karena Di Dalam Dialah Di Dalam Siapa Di Dalam Yesus Kristus Karena Di Dalam Dialah Telah Diciptakan Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang Ada Di Sorga Dan Yang Ada Di Bumi Perhatikan Teman Teman Diciptakan Segala Sesuatu Di Dalam Yesus Kristus Baik Itu Yang Ada Di Sorga Termasuk Makhlu Makhlu Sorga Yaitu Para Malaikat Para Malaikat Itu Diciptakan Makhlu Sorga Baik Yang Ada Di Sorga Maupun Yang Ada Di Dunia Ini Segala Sesuatu Yang Diciptakan Dalam Dunia Ini Itu Diciptakan Di Dalam Yesus Kristus Yang Adalah Firman Dimana Pada Berjanjian Lama Dalam Kejadian Satu Dimana Disana Alat Berfirman Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Jadilah Jadilah Itu Sesuai Firman Yang Diucapkan Oleh Allah Itu Sendiri Dan Firman Itu Yang Menjadikan Segala Sesuatu Itu Telah Menjadi Daging Atau Menjadi Manusia Nah Ini Sudah Clear Ayatnya Yang Di Dalam Kolose 1 Ayat 16 Sampai 20 Ini Baik Singgasana Maupun Kerajaan Baik Pemerintah Maupun Pemuasa Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Dia Dan Untuk Dia Allah Menciptakan Segala Sesuatu Dalam Yesus Oleh Dia Dan Untuk Dia Di Ayat 17 Ia Ada Terlebih Dahulu Dari Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Ada Di Dalam Dia Nah Perhatikan Teman-teman Ia Ada Terlebih Dahulu Kenapa Dikatakan Dia Ada Terlebih Dahulu Karena Yesus Sendiri Mengakui Bahwa Akulah Yang Awal Dan Yang Akhir Tidak Ada Yang Lebih Awal Dari Dia Dia Awal Alpha Dan Mika Tidak Ada Yang Lebih Awal Dari Dia Inilah Yesus Kristus Tidak Ada Yang Lebih Awal Dari Dia Kecuali Dia Yang Memulai Kecuali Mulanya Itu Adalah Firman Ia Ada Terlebih Dahulu Dari Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Ada Di Dalam Dia Ayat 8 Bahas Ialah Kepala Tubuh Yaitu Jemaat Ialah Yang Sulung Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Sehingga Ia Yang Lebih Utama Dalam Segala Sesuatu Ayat 19 Karena Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Diam Di Dalam Dia Dan Oleh Dialah Ia Memperdamaikan Segala Sesuatu Dengan Dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah sali Kristus sudah clear ya bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus baik itu makhluk sorga yang ada di sorga maupun yang ada di bumi termasuk dunia ini termasuk segala tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya bahkan manusia termasuk sebagai ciptaan jadi tidak ada yang menciptakan roh kudus itu dan juga tidak ada yang mengangkat dia sebagai Tuhan nah roh Allah itu satu roh kudus itu satu sedangkan malaikat itu diciptakan berjuta-juta beribu-ribu malaikat untuk apa diciptakan sebanyak itu malaikat ya untuk melayani setiap orang yang diciptakan bahkan Yesus pada saat itu pun malaikat melayani dan juga membawa berita-berita yang dari sorga itu sendiri contoh seperti berita kelahiran Yesus yang dibawa oleh malaikat Gabriel nah jadi itulah sebabnya malaikat itu dikatakan sebagai ciptaan mereka sebagai makhluk sorga dan koloses sudah menegaskan itu bahwa segala sesuatu yang di sorga termasuk malaikat itu diciptakan di dalam Yesus Kristus diciptakan melalui Yesus Kristus dia yang lebih dahulu ada Yesus itu makanya tidak heran kalau Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi dia berkata bahwa sebelum Abraham ada aku sudah ada nah jadi itu dia teman-temannya mungkin kalau pandangan saudara-saudara kita muslim ya pandangan mereka mereka menyamakan roh itu dengan malaikat Jibril mungkin karena ada beberapa polemikus yang ngomongnya begitu sama malaikat itu dengan roh kudus sama tetapi bagi Kristen apa yang dijelaskan Alkitab itu berbeda berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh polemikus muslim nah apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa roh kudus dan malaikat saja dalam hal peran mereka itu sudah berbeda dan roh kudus itu hanya satu dialah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu sedangkan malaikat itu dibatasi oleh ruang dan waktu itulah sebabnya diciptakan malaikat sebanyak mungkin karena memang mereka terbatas oleh ruang waktu sedangkan roh kudus tidak itulah sebabnya Paulus berkata bahwa sekalipun berbeda-beda karunia tetapi yang mengerjakannya hanya satu roh yaitu roh kudus nah demikian yang mau saya sampaikan teman-teman ya supaya kita bisa paham memahami memang Pak Mumu ini Pak Dazet ini kerjanya ya hanya berhalusinasi saja dia hanya pakai asumsi tafsir-tafsir yang tidak berdasarkan dalil karena saya lihat di video full mereka pun tidak sama sekali dia kutip ayat satupun untuk bisa membuktikan untuk bisa menguatkan apa yang dia bicarakan jadi dia hanya asal ngomong ketika ustadznya bertanya bagaimana ceritanya itu roh kudus diangkat jadi Tuhan nah dia menjawab sesuka hatinya jadi mari kita pahami baik-baik dan mari kita bisa membedakan ya yang mana malaikat dan yang mana roh kudus dan dari peran mereka saja harus kita tahu dan harus kita bisa bedakan demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati